yang melalui chat di zoom Ustaz mohon penjelasannya saya pernah mendengar bahwa kirim doa bacaan al-fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal tidak sampai mohon penjelasan apakah benar Ustaz? Barakallah fikum ya ahibatifillah kalau bicara doa maka doa itu sampai kita bersolat sama Nabi SAW sampai kita mendoakan kawan kita kita minta sama Allah bahkan kita tahu solat jenazah itu isinya doa buat yang meninggal dunia kita mengatakan kita doa coba kita lihat solat jenazah itu yang pertama baca al-fatihah bukan al-fatihahnya dikirimkan kepada yang mati bukan kita baca al-fatihah setelah itu takbir kedua kita baca solat buat Nabi SAW yang ketiga doa jadi memohon buat yang meninggal dunia itu insyaallah Allah kabulkan kabulkan sebagaimana hal itu dipraktekan sama Nabi SAW ada pun mengirimkan bacaan Al-Quran Al-Karim baik itu al-fatihah atau al-baqorah atau surat-surat yang lainnya masalah ini masalah yang dipersilisikan oleh para ulama' tentang apakah sampai menghadiahkan pahala buat yang meninggal dunia kalau sodakoh ada dalilnya kalau haji umroh ada ada puasa buat yang mati meninggalkan utang puasa ada disebutkan sama Nabi SAW yang dipersilisikan tentang membacakan Quran kemudian dihadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia kita baca Al-Quran lalu kita hadiahkan ini masalah dipersilisikan oleh para ulama' sebagian mengatakan sampai sebagian mengatakan tidak sampai sehingga resiko kita melakukan itu ya kalau sampai kalau enggak ya enggak sampai maka yang lebih baik bacalah Al-Quran Al-Karim setelah membaca engkau doakan orang tuamu jadikan bacaan Quran itu sebagai wasilah tawassul dengan amal soleh supaya orang tua kita diampuni tapi bukan mengirimkan bacaan tersebut kemudian kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang mengatakan al-fatihah buat ruhnya fulan Al-Fatihah buat ruhnya fulan ya coba dilihat apakah Nabi Al-Sulatul pernah mempraktekkan yang seperti itu Nabi kita orang paling cinta sama kita Al-Sulatul tidak ada satu pun kebaikan kecuali beliau sudah ajarkan yang ringan-ringan yang sederhana beliau semua sudah ajarkan kalau ternyata Nabi tidak mempraktekkan hal itu maka kita sebagai umatnya bukankah lebih baik sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita menjalankan apa yang dijalankan sama Nabi Sosa Barakallahu Fik mungkin kepertanyaan terakhir Bang Arief terima kasih terima kasih selamat menikmati